Kembali lagi di channel Mahouts, bersama saya Yu disini, pada video kali ini kita akan membahas Seiko Prisad Star Bar Honeycomb. Penasaran seperti apa? Distrik Tokyo Ginza merupakan rumah bagi Seiko dan Star Bar yang sangat otentik. Dimana kamu bisa menikmati minuman koktel khas Honeycomb yang berasal dari lebah madu asal Ginza. Dimana kamu tidak bisa mencoba dimanapun selain di Star Bar. Dari situlah, Seiko Prisad terbaru kali ini terinspirasi dengan meluncurkan koleksi terbaru dengan motif dan minuman fenomenal tersebut. Pada bagian dial akan terlihat pattern Honeycomb dengan fitur open heart yang sayang untuk kamu lewatkan. Seri ini tersedia dengan dua buah varian yang memiliki perbedaan pada ukurannya saja. Yang pertama, ada SSA 409J1 yang memiliki ukuran diameter 40mm dengan ketebalan 11,8mm yang hanya tersedia 6000 piece saja di dunia. SSA 781J1 dengan diameter 33mm dan ketebalan 11,3mm yang hanya tersedia 3000 piece di dunia. Jam tangan ini sama-sama menggunakan automatic movement kaliber 4R38 yang memiliki kemampuan manual winding dengan power reserve hingga 41 jam. Pada kacanya menggunakan box shape hard leg crystal serta water resistant hingga 50 meter. Kemudian untuk strapnya, jam tangan ini menggunakan bahan calf skin dengan mendapatkan ekstra strap pada paket pembeliannya. Jam tangan ini juga dilengkapi dengan pin pada strapnya untuk memudahkan melakukan pergantian strap. Nah, bagi kalian yang menginginkan koleksi jam tangan couple yang berkualitas, koleksi Seiko Presage Limited Edition ini bisa kalian jadikan pilihan terbaik. Kalian bisa mendapatkan dengan harga terbaik pula hanya ada di website kami di jamtangan.com. Kalian bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi atau ada di sebelah sini. Oke, sekian video kali ini mengenai Seiko Presage Starbar Honeycomb. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.